Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, diberikan Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mengikuti kepaktian kebangunan rohani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan sesi yang ketiga dan yang keempat. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melanjutkan sesi. Kemarin kita telah melihat satu kebenaran firman Tuhan, di dalam yang kukus pasal yang pertama. Kita tahu sebelumnya kita telah memahami apa maksud dan arti dari dibenarkan karena perbuatan. Dan kita juga telah bersama-sama belajar mengenai bagaimana sikap kita ketika menghadapi sebuah ujian ataupun pencobaan. Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu kebahagiaan. Kita harus bersyukur karena pencobaan atau ujian itu mendatangkan ketekunan, pencobaan atau ujian itu seringkali bisa membuat iman kita menjadi lebih sempurna. Juga kita diingatkan bersama-sama untuk tetap menjadi orang yang tahan uji dalam menghadapi ujian ataupun pencobaan. Karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Dan yang terakhir, dalam menghadapi pencobaan, kita harus memohon hikmat kepada Tuhan. Artinya kita harus memiliki hikmat, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah itu ujian ataupun pencobaan. Bahkan kalau kita bisa mengidentifikasi pencobaan-pencobaan, kita tidak akan terjebak, terseret, terpikat oleh cobaan yang ada. Sehingga kita bebas dan kita bisa mengalahkan pencobaan itu. Nah, wujudnya kita juga telah belajar bagaimana kita tidak lekas untuk menuduh Allah sembarangan. Misalkan menganggap bahwa Allah lah yang mendatangkan cobaan atas kehidupan kita. Tentu salah. Kita juga tidak boleh marah-marah karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kali ini kita akan melihat satu kebenaran firma Tuhan di pasal yang kedua, saudara. Kita lihat pasal yang kedua. Kemarin kalau tidak salah, saya sempat menulis sub-temanya adalah perbuatan dalam pergaulan. Saya edit sedikit karena baru tadi saya juga menemukan satu kata yang saya pikir ini lebih sempit, lebih cocok untuk menjadi poin. Kita lihat bersama-sama di dalam Yakubus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yakubus pasal dua ayat yang kedua, silahkan dibaca. Yakubus dua ayat dua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Ya, jadi ini yang menjadi titik fokus pembahasan kita, bagaimana perbuatan itu harus nyata di dalam kumpulan. Nah, kata kumpulan itu ternyata, begitu saya cek di reman, itulah dituliskan sinakuk. Ya, dari dua kata, sin itu bersama, dan akok itu belajar. Ya, belajar bersama, berkumpul bersama-sama. Yang mungkin ikut dalam seminar kejadian, saya percaya mereka mungkin memahami ya. Masih ingat apa sinabuka itu. Jadi, kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya perjadian baru, belakangan itu dipisahkan. Antara gereja yang berarti jemaat, dengan gereja yang berarti sinabuka itu. Jadi, sinabuka ini hanya mengerucut sebenarnya kumpulan orang-orang Yahudi. Jadi, ini yang kita bisa lihat, dan kita akan bersama-sama bercermin diri ya. Artinya, di dalam kumpulan, kalau ini kita terjemahkan, dalam kumpulan di gereja, maka kita juga tidak boleh sebenarnya memandang muka. Kita akan lihat bersama-sama. Di ayat yang pertama, ayat yang pertama, Yakubus pasal yang kedua, ayat yang pertama, Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, Saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat dalam surat Yakubus, ada kalimat Saudara-saudara. Jadi, pengulis sengaja memasukkan kata Saudara-saudara. Jadi, kalau kita cek, ternyata cukup banyak, Saudara. Saya tadi sempat hitung, kira-kira ada 16 kali Saudara-saudara-saudara begitu ya, berulang-ulang kali dan terus-menerus disebutkan. Nah, sebenarnya siapakah yang dimaksud Saudara ini? Nah, kalau kita back ke belakang, jadi kalau kita lihat di pasal 1, ayat 1, dikatakan itulah kedua belas suku diperantauan. Jadi, berdasarkan ini, nanti ada nggak sebenarnya relevansinya dengan kehidupan kita di era sekarang? Nah, jadi yang kedua, di ayat 1 tadi, jadi kedua belas suku diperantauan itu bergelar atau punya level status sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. dan di ayat yang kelima, dengan jelas dikatakan, disebutkan lagi, hai saudara-saudara yang kukasihi. Jadi, dari sini, kita bisa melihat, Saudara, bahwa orang-orang yang merantau tadi, orang-orang yang punya status sebagai orang yang beriman, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh penulis. Dari sini saja kita memperoleh suatu kebenaran yang saya pikir cukup penting untuk kita pahami bersama-sama, Saudara. Jadi, kalau kita boleh melihat akitab, ini mirip terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Kita coba lihat, sejenak, Saudara. Di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang kelima belas, ayat tiga belas. Silahkan ya, bacakan. Yohanes, pasal lima belas, ayat yang ke tiga belas. Yohanes, lima belas, ayat tiga belas. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini dengan jelas dikatakan, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar. Tentunya ini kasih siapa? Ini adalah kasih Tuhan Yesus. Kemarin juga kita telah melihat di pasal tiga belas. Yesus mengasih murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau kita kaitkan kasih yang Tuhan Yesus milik ini, yang tercadar di pasal tiga belas, dengan yang dituliskan oleh Jakobus ini, sebenarnya intinya sama, atau esensinya sama. yakni dengan kasih anggap. Bayangkan saja berarti sebenarnya, Jakobus itu punya kasih yang begitu besar. Dan kasih itu dia tujukan kepada orang-orang yang berada di perantuan itu. Dia tujukan juga kepada orang-orang yang satu posisi, yang tidak berseberangan iman sudah. yang berada sama-sama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar dari kasih ini, maka kasih apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Termasuk dalam kehidupan murid-murid. Dengan jelas dikatakan kasihnya itu begitu besar. Bahkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat Yesus Kristus. Jadi kalau kita boleh melihat di dalam Ibrani Pasal 1, Ibrani Pasal 1 ayat 25. Ibrani Pasal 7 ayat 25. Silahkan dibaca. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita lihat, saudara. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Tidak bercacit, saudara. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi artinya kasih yang besar tadi itu adalah kasih yang Tuhan tunjukkan. sehingga Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan dengan sempurna, saudara. Jadi kalau kita kenakan di dalam Ibrani Pasal 13, maka ini menjadi satu kebenaran yang sangat luar biasa. istimewa yang kita bisa nikmati, saudara. Maka kalau mengacu kepada 13 ayat 1 kemarin, bahwa itu adalah orang-orang yang Tuhan kasih adalah orang yang menjadi murid Tuhan, orang yang telah menjadi milik Tuhan, orang-orang itu akan disertai oleh Tuhan Yesus sampai mati. Karena dia telah menjadi miliknya. Dan ayat di dalam Yohanes Pasal 15 ayat 13 tadi, itu merupakan kualitas kasih yang paling baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia, khususnya murid-muridnya. Hal itu juga diungkapkan di dalam 1 Thessalonica Pasal 2, ayat 16. 1 Thessalonica Pasal 2 ayat 16. 1 Thessalonica 2 ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami, memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, kasih yang besar tadi, sebenarnya esensinya seperti yang dituliskan di dalam 1 Thessalonica Pasal 2 ayat 16. Dikatakan telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi, benar-benar penuh, benar-benar secara totalitas Tuhan Yesus itu mengasih. Maka, sampai batas limitnya, sebelum muridnya itu mati, sebelum muridnya itu meninggalkan dunia, selama mereka masih ada di dunia, Tuhan Yesus akan secara totalitas mengasih. dan itu berlaku juga dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, Tuhan akan mengasih kita sampai kepada kesudahannya. Yaitulah kasih AKP yang juga dituliskan oleh yang kubus di dalam Pasal 2 ayat yang kelima. Nah, kalau kita melihat kembali dalam Yohannes Pasal 13 ayat 34. Yohannes 13 ayat 34. Yohannes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih dengan Tuhan, disini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Apa itu, saudara? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu dikatakan sebagai perintah baru. Yang menjadi menarik dan menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa saling mengasihi atau perintah untuk mengasihi itu dikatakan sebagai perintah baru? Apa sebelumnya tidak pernah ada perintah ini? Kalau kita membuka perjanjian lama, kita akan menemukan begitu banyak kata mengasihi, saudara. Bagaimana mengasihi musuh, itu juga sama kan? Diunggapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa, saudara, ini dikatakan dan disebut oleh Tuhan Yesus sebagai perintah baru? Karena sebenarnya ini mengacu pada pasal 13 itu. Kenapa? Ini mengacu kepada orang-orang yang berkumpul di situ, yang sudah menjadi milik Tuhan, yang menjadi murid Tuhan, yang sudah dibasuk kakinya, saudara. artinya posisi mereka itu sama. Sama-sama di dalam Tuhan. Sama-sama di dalam iman yang sama. Sehingga akan sangat memungkinkan ketika mereka bisa melakukan perintah untuk saling mengasihi. Jadi, kalau di dalam perjanjian lama maupun baru, sebelum-sebelumnya, itu memang ada kalimat mengasihi. Tetapi sebenarnya itu hanya satu arah saja. Seandainya Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu. Benar gak kita mengasihi musuh? Benar, saudara. Kita harus mengasihi musuh. Tapi apakah musuh kita akan mengasihi kita? Tidak. Tentu tidak. Orang dia memusuhi kita. Kenapa, saudara? Karena tidak ada dalam istilahnya dimensi kebenaran yang sama. Dia tidak punya kebenaran bagaimana bisa mengasihi. Dan standar apa yang dia paku untuk mengasihi kita? Jadi, artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan ini perintah baru, itu berlaku hanya bagi orang-orang yang satu level, satu dimensi. Sehingga dikatakan semuanya sudah bersih. Kecuali dalam konteks itu adalah Judas Iscariot. Nah, orang-orang se-level Judas Iscariot ini tentu tidak perlu dikasih. Bahkan, lebih baik tidak dilahirkan. Jadi, dari sini kita harus jelas. Kalau kita tidak jelas, maka kita akan sembarang mengasihi. Nah, saudara, artinya kasih yang kita jalankin itu harus berada dan berdasar pada kebenaran. Sehingga di sini kita bisa mewujudkan. Jadi, kalau aku harus mengatakan itu saudara-saudaraku yang di dalam iman, yang kukasihi, mereka itu satu level. satu iman yang sama, satu kebenaran yang sama. Jadi, sangat memungkinkan. Tapi, kalau dia mungkin tidak mengenal kebenaran, tentu kita akan tidak ketemu, saudara. Tapi, mana mengasihi? Tentu kita bisa mengasihi mereka. Tapi, saya tidak yakin mereka bisa mengasihi kita dengan kasih yang tadi. Apalagi sebacam kasih Tuhan. Sepenuh-penuhnya dengan kasih dengan kualitas yang paling baik. Jadi, ini yang perlu kita renungkan dan ingat bersama-sama saudara. Kalau kita lihat di pasal satu ayat satu yang tadi dikatakan pendatang, sebenarnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di buku. Jadi, sebenarnya kalau kita mengacu kita kejadian orang-orang di dalam perjanjian lama khususnya yang ditulis di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Termasuk Abraham. Maksudnya dia mati enggak keburu. Janji itu belum terkenal. Dan dikatakan mereka statusnya hanyalah orang asing dan pendatang di bumi. Tapi ada satu kebenaran yang kita bisa renungkan bersama. Dalam kejadian pasal 25 ayat 8. Kejadian 25 ayat 8. Silahkan baca. Kejadian 25 ayat 8. Kejadian 25 ayat 8. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih hambutnya tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi saudara sejak Abraham meninggal semua orang yang mati itu dikumpulkan dan kembali kepada leluhurnya. Begitu juga keturunan-keturunannya. Dan sebenarnya Tuhan Yesus juga mengatakan yang sama. Dalam Matius pasal 8. Kita coba lihat Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Ishak dan Yaakob di dalam kerajaan surga. Banyak orang akan datang dari timur dan dari depan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yaakob di dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab dalam kitab Lukas Lazarus orang yang miskin itu mati dan jadi pangkuan Abraham. dan sebenarnya janji itu terjadi dan diungkapkan pada murid-muridnya dan sebenarnya itu juga berlaku pada ini. Jadi Yaakobus mencatat kita hidup di dunia ini sementara. Jadi sebenarnya kita menumpang saja saudara. Nah rumah kita sebenarnya ada di dalam surga. jadi Tuhan Yesus pergi ke sana menyediakan satu tempat untuk kita. Dan kalau kita akan bersama-sama juga. Maka dikatakan di sini banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yaakob dalam kerajaan surga. Jadi ini pengharapan kita. Jadi kalau kita berdasarkan hal ini maka ini sangat relevan. Entah kita mungkin yang benar-benar sedang berada di perantauan jadi surat Yaakobus ini relevan untuk kita baca dan tentunya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar memiliki perbuatan di dalam dunia ini. Yang kedua kalau kita tidak merantau kita juga sebenarnya masih relevan dan masih bisa mengambil pengajaran begitu banyak dari kitab ini. Dan berharap kita bisa bertunggu di dunia yang sementara ini. Yang sebagai pendatang, sebagai orang asing, telah ketika kita memiliki iman dan memiliki perbuatan baik, kita akan duduk makan bersama-sama dengan para leluh jadi sama seperti Abraham dia kembali kepada leluh purnya. Sama seperti keturun-keturunnya kembali kepada leluh purnya. Dan kita pun juga akan sama. Oleh karena itu penting bagi kita hari ini untuk belajar bagaimana iman itu harus terus menerus kita jalan dan yang pasti yang paling penting adalah harus kita amalkan. Nah sekarang kita akan lihat yang kedua ayat yang kedua tadi kita bisa melihat di ayat satu Yakubus pasal yang kedua Yakubus pasal dua kita lihat di ayat yang ke satu janganlah iman ini kamu amalkan dengan memandang muka jadi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan tidak boleh memandang muka dan inilah kira-kira alasan yang bisa kita pahami inilah dasarnya kenapa kita tidak boleh memandang dan kalau kita pikir-pikir sebenarnya ayat-ayat ini intinya cuma satu jadi ini dosa jangan kita anggap sepele kalau kita menganggap ini dosa biasa atau sepele maka kita akan menyesal kemudian karena nanti kita akan melihat di poin yang keempat ternyata Tuhan itu akan sangat jeli dan memperhitungkan segala perbuatan kita dan dia akan mencari-cari apakah di dalam kehidupan kita memandang muka karena kalau memandang muka kita akan dihakim oleh Allah oke yang pertama kita akan lihat di ayat yang keempat saudara sebenarnya ayat 2 hingga yang keempat tapi ayat 4 poinnya saudara ayat 4 saya akan bacakan bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertingkat sebagai hakim dengan pikiran yang cahat mengapa kita tidak boleh memandang muka karena kita biasanya ketika memandang muka akan bertindak layaknya seorang hakim kenapa demikian karena di ayat yang kedua dan tiga ini yang biasanya orang lakukan apa itu saudara artinya mereka punya daftar eksternal untuk di list untuk dinilai dan ini kalau misalkan kita lihat di ayat dua dan tiga ini kan semacam contoh ya saudara jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk dan kamu menghormati orang yang memakai indah itu dengan berkata kepadanya silahkan duduk tuan duduk di tempat yang baik ini sedang kepada orang miskin itu kamu berkata berdiri sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kata yang satu bisa berdiri di sana yang satu dikatakan duduklah di lantai di dekat tumpuan nabi mengapa orang itu bisa berkata demikian karena dia bertindak sebagai hati dari mana dia tahu dia yang duduk di lantai dia yang duduk dia yang berdiri di sana karena dari apa yang dilihat kalau dia melihat orang itu masuk dalam kumpulan atau dalam kasus ini siaguga mereka masuk memakai cincin emas dan pakaian indah wah ini pasti orang lain dia berlaku sebagai hakim dan dia memfonis analisa dia tapi kalau dia lihat wah ini pakaiannya biasa-biasa mungkin kasus rasul ya sebagai contoh jika dia masuk kasus fitrus dan rasul johannes kebaikan alah pintu gerbang indah dia mengatakan emas dan perak tidak ada padaku tentu pasti dia tidak pakai ini malah kalau kita bandingkan dengan statement di dalam matius pasal 11 johannes tanya kan kita coba lihat matius pasal 11 ayat 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 ke 7 ayat yang ke 8 ayat yang ke 8 matius 11 matius 11 ayat ke 8 atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja orang melihat halus itu di istana jadi artinya dari sini mungkin kan kalau ini berarti kan nabi kalau di padang burun itu ya gak ada nabi kayaknya pakai yang gitu kalau dia pergi ke mungkin kebaikan ala ke sinagoga ya mungkin tampilannya seperti nah ketika orang-orang itu misalkan penyambut tamu ya dalam era sekarang melihat wah ini orang jubanya bagus wah orang pakaiannya bagus sekali wah ini pakai cincin itu pasti akan di screening dan dia digolongkan sebagai golongan orang-orang yang kaya dan itulah yang akan diservis luar biasa nah sedangkan yang biasa pakainya biasa apalagi kumal bau lagi nah itu yaudahlah duduklah di lantai sana syukur-syukur boleh duduk nah ini kita bisa renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita ya di dalam perkumpulan dalam hal ini ya tentu kita bisa arahkan kepada gereja ya saat ini pandemi saudara kebaktiannya tidak tata muka online tapi kita bisa mereview ya bercermin ya di masa lalu atau suatu waktu ketika gereja buka pintu lagi nah disitu kita apakah mengamalkan iman dengan cara demikian kalau kita masih memandang muka maka kita sebenarnya juga duduk sebagai hakim maka kita banyak ya yang bermain di ranah ini saudara dan barangkali bisa jatuh di ranah ini yang tadi saya katakan yang paling saudara penyambut tamu pun wah juga bisa ikut ambil bagian ya jadi kalau yang datang mungkin bos-bos wah ini tau lah kalau kan gereja kita sedikit jemaatnya jadi yang kaya mungkin tau lah kira-kira ya yang pasti mungkin naik mobil dan sebagainya kalau salaman waduh itu salaman sampai benar-benar ya tangannya itu digegap tapi kalau dia yang datang mungkin biasa-biasa aja waduh apalagi kita tahu mikronya nah udah lah malah kadang-kadang gak salaman pura-pura kebelet kencing itu bisa dilakukan artinya kita disitu kita bisa memandang muka apapun bisa ini terjadi misalkan di konsumsi juga sama kalau perjamuan kasih masing-masing bawa makan nah kalau yang tentunya yang punya uang makanannya pasti ya enak dan lain sebagainya dan jangan sampai itu yang perlu diservis itu yang perhatikan satu kali saya juga pernah juga tugas di satu tempat ada seorang ibu-ibu ya gara-gara itu jadi kecewa kenapa karena dia udah masak susah payah eh satu pun tidak ada yang makan satu pun tidak ada yang makan saya gak tahu apa satu gereja alergi semua tidak makan tapi yang jelas disitu mungkin dia juga sudah merenung-merenung mikir-mikir dan mungkin dia menangis di dalam hati nah bayangkan karena kita telah bertindak sebagai hati atau kita bisa lihat juga kasus-kasus yang lain saudara ya bagaimana misalkan pendeta itu jadi bawah ke atas saudara kadang-kadang kalau dulu ya dulu ya saudara pendeta dari luar negeri ada yang mungkin dari malaysia atau mungkin yang lokal saudara bagaimana kita memperlakukan terakhir mungkin tiga tahun lalu saudara setugas di saman hudi diminta untuk menggantikan pendeta dari luar negeri yang dicekal ya gak boleh masuk ke indonesia waktu nah saya lah KKR disana eh saya mungkin seperti biasa ya setiap ibadah selesai atau pelayanan selesai biasanya mungkin ada kenangan-kenangan dari gereja saya masih ingat saya sebenarnya gak mau tapi pengerja ya memang semuanya kita samain dia bilang saya pikir bahwa itu yang baik artinya dalam kasus itu dia tidak pandang bahkan sama saudara servisnya dia katakan sudah beberapa tahun ini sama jadi siapapun itu tentu yang kita aplikasi sehingga dengan demikian kita itu tidak menjadi hakim saudara oke kita akan lihat yang kedua di ayat yang kelima ayat yang kelima dan yang sampai yang ketujuh yakubus pasal yang kedua ayat lima hingga yang ketujuh jadi kalau kita lihat di ayat yang kelima dengarlah saudara saudara ikutasi bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi kalau kita teruskan apa artinya justru tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin orang-miskin 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 yang tadinya dipilih oleh Allah saudara justru orang kaya yang menindas kamu yang menyerat kamu ke pengadilan bahkan yang menghujat Tuhan Yesus Kristus justru mereka dikasih ini kebalik saudara kenapa karena hanya mungkin mereka kaya saja tapi jelas dia mungkin tidak permoral dengan status ini karena ini menghujat ini dosa yang sangat fatal tapi justru orang gereja dalam kasus ini itu bisa memperhatikan jadi kebalik artinya orang itu tidak takut akan orang itu mungkin lah jarang berdoa tapi bisa jadi semua bangenya gede tapi bisa jadi dia adalah orang kaya justru itu ketika datang ke gereja waduh itu yang disambil kalau baru-baru ini saya dengar ada satu dicuplikan mengulas seseorang ada seorang atlet tinju julukannya the money mungkin gak semua tahu ya mungkin gak semua suka tinju tapi dia sangat populer dan sangat kaya sekali jadi tiap kali jalan saja jalan gak ke luar negeri mungkin jalan biasa setiap hari di kantongnya itu harus ada uang cash 3,5 miliar wah dan semuanya brelet semua bahkan dia koleksinya mobil-mobil termewah kadang-kadang yang hanya dimiliki oleh 8 orang di seluruh dunia yang punya hanya 8 orang dan dia mencari mobil-mobil gak berseri lagi mungkin maka diperiklar ini bank berjalan bodikatnya 4 1 bodikat itu 8 M 1 tahun bayarannya belum yang lain nah kita kadang-kadang merenung ya andai andai orang-orang seperti itu datang ke gereja bagaimana sikap kita saya yakin kita akan mengerumuni itu pasti gak bisa disangka kenapa karena Alkitab sendiri memang menyatakan hal itu nah kita coba lihat bersama-sama kita lihat di dalam Amsal Pasal 20 Eta Amsal Pasal 20 Eta Amsal 20 Ayat 14 Tidak baik tidak baik kata si pembeli tetapi begitu ia pergi ia memuji dirinya kita coba ayat lain dulu pengkot 4 ayat 13 hingga 16 pengkot 4 ayat 13 hingga 16 pengkot 4 ayat 13 lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi ayat 14 karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu ayat 15 aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu ayat 16 tiada habis-habisnya rakyat yang didampinginya namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia oleh sebab itu dia pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin ada orang miskin tapi dia sangat berhikmat gak kurang disukai dan bahkan ketika jadi raja pun juga turang sebaik kalau kita lihat di dalam tadi kebalik Amsal pasal 14 ayat 20 Amsal 14 ayat 20 Amsal 14 ayat 20 juga oleh temannya orang miskin itu dibenci tetapi sahabat orang kaya itu banyak jadi sahabat orang kaya itu banyak justru orang di di benci sama temannya sendiri jadi kalau kita lihat fakta di Alkitab juga ada ayo misalnya waktu dia kaya raya banyak kan tapi kita lihat waktu digerogotin semua asetnya disedot semua asetnya hilang kalau lihat dari mulai pasal 14 ke atas saudara kita bisa melihat pembantunya nyolot saudara artinya kurang sopan berani karena mungkin udah gak ada kekuatan lagi itu yang terjadi maka itu bisa terjadi pada orang yang miskin maka betapa sadisnya kita sebagai hakim dan yang lebih parah tadi kita salah menilai karena penilai kita hanya berdasarkan penampilan rumah pokoknya bajunya rapi itu pasti baik kalau kita lihat film misalkan naik siap mafia mafia itu justru mungkin luar biasa ya satu kali ada salah satu diakan kalau gak salah bersaksi di jakarta time jadi naik bus sebelahnya rapinya luar biasa eh mana dia yang nyopet saudara jadi dari sini kita bisa melihat ada banyak orang salah menilai dalam hal segala sesuatu juga sama maka kalau kita belajar di sini ini bisa kita kembangkan kemana misalkan bisa saja pemuda-pemuda pun juga bisa salah menilai karena semuanya hanya berdasarkan yang nampak kadang-kadang melihat orang muda GYS mungkin kadang-kadang kan gak mau pernikahan seimah karena mungkin terlihat puce tidak meyakinkan tidak menjanjikan mungkin tidak berpengharapan tidak punya masa depan seringkali itu yang justru diacukan disingkirkan padahal kita tidak lihat di dalam dirinya tadi ada kebenaran tapi justru mungkin yang dia lebih meyakinkan tapi justru tukang ada beberapa jemaat yang cerita misalkan dia lebih percaya misalkan ngambil dari luar wah waktu pacaran kayak malekat ternyata begitu menikah dia kagetnya setengah mati bisa begitu dia gak pernah lihat hal itu waktu pacaran kenapa karena mungkin yang tadi tidak ada hal yang baik yang merohan tapi karena masih pacaran ya tidak kelihatan dia hanya terpersona terhadap apa yang tampak nah justru kalau kita lihat kebenaran ini tidaklah kita jangan memantang luka yang kebikiran berdasarkan penampilan kita mengatakan ada orang berlagak kaya tetapi tidak punya apa-apa lagaknya aja tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa nah kalau kita bercermin dari apa yang terjadi yang apa yang terlihat betapa kita itu sudah melakukan kesalahan besar dan kalau itu terus menerus jadi habit berulang-ulang betapa besarnya dosa kita dihadapan Tuhan maka jangan sampai kita memandang ini sebagai suatu hal yang sepilis kadang-kadang ini dalam kehidupan sosial pun juga sama coba kalau gak bercanda boleh berhasil saudara mungkin pakai baju biasa pergilah ke soru mobil atau ke barang-barang yang mungkin agak pahal saudara sebenarnya punya uang hanya karena penampilan saudara orang salah baru-baru ini ada seorang bercerita saudara jadi dia pergi ke toko kue karena orang rombongan pada pergi ke sana saudara tapi memang seperti dia kalau dia ke pasar dia pakai sendal jepit dia pakai celana pendek akhirnya karena penasaran dia pengen juga ke situ dia sebenarnya juga pengen lihat kalau dia suka tentunya dia beli tapi mesti cek dulu nah waktu enggak cek si pemilik tokonya pakai bahasa kiochoo orang ini enggak beli ini paling lihat saja kenapa karena tampilannya mungkin seperti mungkin karena dia jengkel juga akhirnya dibeli juga mungkin jadi dari sini kadang-kadang orang bisa salah meninggal oleh karena itu kita jangan demikian di dalam kumpulan jemaah karena kita ketika udah dipaktis sama rata Paulus mengatakan tidak ada laki-laki tidak ada Tuhan dan hamba tidak ada istilahnya perbedaan bahkan gender semuanya sama di dalam satu Tuhan semuanya satu anggota dan Tuhan Yesus sebagai kepalannya oke saudara karena waktu kita akan beristirahat nanti kita akan lanjutkan bersama-sama bahwa satu hati kita berdua mari kita berdua dalam nama Tuhan Yesus krisis melanjutkan sesi tadi kita lihat yang kedua jadi sebab kita bisa salah menilai seseorang intinya justru kadang-kadang kita bisa salah menilai yang kita service justru sebenarnya di dalam iman itu ada banyak masalah dia gak ngerti kebenaran hubungan dia sangat buruk kepada Tuhan tapi karena penampilannya saja seringkali orang jadi salah yang ketiga kita lihat di ayat 8 sampai 11 ya kukus pasal yang kedua ayat yang ke 8 hingga 11 ayat 8 tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci kasihlah sesamu manusia seperti diri sendiri kamu berbuat baik tetapi jikalau kamu memandang muka kamu berdosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya sebab ia yang mengatakan jangan berzinah ia yang mengatakan juga jangan membunuh jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh maka kamu menjadi pelanggar hukum dengan jelas ya kita bisa lihat di ayat yang ke sembilan jikalau kamu memandang muka kamu berdosa diulangkan di ayat sembilan kalau kamu melakukannya maka itu merupakan sebuah pelanggaran saudara kenapa karena di ayat sebelumnya dengan jelas hukum yang utama itu kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri kalau kita mengacu ayat sebelumnya lagi yang tadi disuruh duduk lantai yang notabene adalah orang yang kategorikan miskin kita bisa bayangkan dia manusia semiskin miskinnya orang di dunia dia manusia dia manusia dia sesama kita dia sebenarnya sesama kita karena poinnya adalah dia sudah berada di dalam iman yang sama saudara maka kalau kita tidak bisa mengasihi aku harus bilang kita sudah bergerusan kita sudah melanggar dan melanggar itu diteruskan sampai ayat yang ke 10 dikatakan kalau dia melanggar satu bagian saja dia bersalah kepada semuanya maka bayangkan saya bilang maka kita tidak boleh menganggap ini dosa sepil kenapa karena kalau kita menganggar ini yang satu ini hukum yang terutama ini semuanya jadi kita langgar jadi artinya kita bisa sia-sia ibadah kita doa kita pelajaran kita gara-gara yang satu ini kenapa karena kita dicap sebagai pelanggar pelaku dan Tuhan kita akan membiarkan orang-orang seperti itu jadi ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama adakah sebenarnya kita masih melanggar atau melakukan dosa memandang muka sama sama kalau kita mungkin secara lebih luas kalau di kantor-kantor kalau kita dipercaya untuk mungkin yang utamu atau service customer kita itu yang kita harus perhatikan jangan 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 sampai malah meluas kemana-mana sehingga seolah-olah kita jadi eksklusif jangan sampai gereja jadi eksklusif hanya itu saja mungkin growthnya karena mungkin yang lain nanti gak bisa masuk sana bukan karena mungkin gak nyambung kalau bahas pirawan mungkin malah nyambung cuman karena keadaan ekonomi tidak sama maka ada gereja waktu saya tugas di luar ada namanya gereja persekutuannya queen and king king and queen jadi ratu dan raja raja dan rata ternyata yang ikut ya memang orang-orang yang top nah disitulah mungkin mereka jadi semacam eksklusif satu kelompok sendiri yang lain kayaknya gak bisa gabung nah justru kalau kita melihat hal itu itu yang kita eliminer kita harus bersiap apalagi kita sebagai pelayan Tuhan sehingga kita tidak menjadi pelaku bosan kalau gak nanti tadi ibadah kita bisa sia-sia karena satu saja ingat kita tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan contohnya banyak sekali kalau di Alkitab misalkan yang paling klasik ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dia telah melakukan semuanya sejak masa mudanya tapi Yesus bilang kurang satu gara-gara kurang satu dia gak bisa memperoleh kehidupan yang kekal jangan sampai gara-gara ini mungkin semua tak bersaja-sala sahabat rutin gak pernah absen dalam setahun luar biasa tapi kalau kita tiap datang justru kayak begini waduh jadi bisa saja kalau ngobrol sama itu bisa lama tapi kalau orang-orang yang tadi dalam kategori miskin tadi itu bisa sebentar bahkan kalau perlu saja kalau gak perlu gak perlu nah itu bisa meruntuhkan apa yang hari ini telah kita perbuat kebaikan dan kebajikan nah kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-12 dan ke-13 ayat 12 dan ke-13 berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi dan hukum yang memerdekatkan orang sebab penghakiman yang tak terbang orang yang tidak berbelas kasihan tetapi belas kasihan akan menang jelasnya yang tidak berbelas kasihan kita ya di ayat 4 kita menjadi hakim yang menyisihkan orang-orang yang tadi tersingkir yang tidak layak mungkin dipandang yang secara mungkin status sosial itu sangat rendah berada di bawah garis kemiskinan kalau kita sebagai hakim yang tidak berbelas kasihan maka Tuhan juga sama dia akan menuntut dan menghakimi kita sedemikian rupa dia juga tidak berbelas kasihan maka surat Ibrani mengatakan ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup jangan sampai kita itu jatuh di tangan Allah yang hidup kalau kita lihat di dalam Lukas Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan 38 Lukas 6 ayat 37 dan 38 silahkan lukas 6 ayat 37 ayat 37 38 37 janganlah kamu mehakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum ampunilah dan kamu akan diampuni 38 berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang didapatkan yang digoncang dan tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu kalau kita tidak berbelas nasihat kita memandang muka maka Tuhan juga akan berlaku dan bersebut dia tidak akan berbelas nasihat maka betapa sayangnya nanti kita jatuh ke tangan kalau kita memang didapati hal ini maka amit-amit janganlah kita melakukan hal ini kita akan lanjutkan saudara di dalam ayat-ayat selanjutnya ayat 14 sampai ayat 26 itu Jakobus menyinggung tentang saya bilang mungkin gambaran atau lukisan tentang iman yang tanpa perkuatan ada empat hal saya kelompokan yang pertama yang pertama adalah iman yang tidak berguna ayat 14 silahkan baca Jakobus 2 ayat 14 apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman itu menyelamatkan dia saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dengan jelas apakah gunanya saudaraku apabila mempunyai iman tapi dia tidak punya perkuatan jadi iman itu seolah-olah jadi tidak ada gunanya karena iman yang demikian tidak dapat menyelamatkan dia maka dikatakan dapatkah iman itu menyelamatkan dia karena enggak karena kalau kita tarik atau kembali ke pembahasannya kemarin iman ketika berjalan bersama-sama dengan perbuatan iman itu dikatakan guna saudara maka itulah iman yang menyelamatkan maka kalau satu hilang maka tidak ada gunanya saudara maka kita bisa bayangkan kalau kita hanya beriman kebara Tuhan hanya ke gereja hanya mungkin dengan firma Tuhan senang saudara tapi tidak ada perbuatan sama sekali sepertinya tidak ada gunanya saja jadi tidak ada gunanya sama sekali untuk kita pribadi juga tidak kita lihat misalkan 1 Korintus 13 E2 1 Korintus 13 E2 1 Korintus 13 E2 sekalipun aku mempunyai karnia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna dengan jelas iman yang sempurna bisa memindahkan tapi kalau tidak ada kasih yang mengambilkan perbuatan hatinya ada gunanya tidak ada gunanya tidak ada faedahnya dapatkan dia selamat karena iman terpercayanya tentu tidak maka kita tidak boleh hanya berhenti sampai percaya Tuhan Yesus tapi kita harus boleh dikatakan memiliki perbuatan karena dengan demikian kita akan selamatkan ayat klasik yang sering kita bacakan untuk orang lain harusnya kita taruh dan kita kenakan kepada diri kita sendiri Matius pasal 7 disitu di ayat 21 sampai seterusnya kita bisa melihat bukan orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk dalam perajaan surga itu berseru bahkan dia bisa mengusir seta melakukan mucija ini orang-orang yang beriman kalau dia tidak punya iman bagaimana bisa melakukan mucija bisa mengusir seta tapi justru karena tidak melakukan kehendak Allah itulah perbuatannya maka kalau tidak ada perbuatannya ada gunanya tidak ada gunanya tidak dapat menyelamakan dia maka Tuhan berkata anyah daripada pembuat kejahatan kita akan diinyakkan oleh karena itu lagi tekanannya atau poinnya adalah harus kita berbuat sesuatu karena kita masih hidup dan harus terus mengeksplor kebaikan dan kebajikan itu nah dalam hal ini jangan sampai kita memandang muka kita akan melanjutkan yang kedua kalau lihat ayat 19 ayat 19 silahkan dibaca Yaakobus 2 ayat 19 engkau percaya bahwa hanya ada satu ala saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar ya kan engkau percaya bahwa hanya ada satu ala saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar jadi artinya dalam hal ini setan itu percaya setan itu beriman jadi iman tanpa perbuatan itu ya sama seperti iman yang dimilih setan kasarnya kenapa karena setannya percaya tapi hidupnya cenderung tidak tidak mau mengikuti aturan main Tuhan perintah Tuhan kehendak Tuhan ya maka ini maksudnya ini maksudnya saya juga percaya mereka hanya tahu tentang konsep Tuhan tentang Tuhan ya dalam konteks ini dia percaya bahwa ala itu hanya ada satu ya dia tahu konsep tetapi dalam realitanya kita selalu mencatat bahwa dia tidak mau sepenuhnya tunduk pada aturan main perintah justru kalau kita melihat background dia bagaimana dia bisa menjadi iblis atau setan itu karena dia itu kan memberuntak jadi satu sisi dia hanya percaya saja tapi tidak terbuat jadi kalau kita sebenarnya hanya percaya saja tidak ada perkuatan ya versi yakubus kita itu sama seperti setan karena kita cendarung tidak mau mengikuti apa yang maha maka dikatakan nyala pembuat kejahatan sama kan setan juga sama dia adalah pembunuh sejak dari bahkan kalau kita lihat dalam surat Yohanes masalah 38 disitu kita bisa melihat bahwa iblis itu atau malekat itu jatuh pada saat dia diciptakan jadi kita bisa melihat dia itu tidak mau ikut aturan nah oleh karena itu hari ini kita boleh belajar dari sehingga kita bisa lihat di endingnya dia percaya tapi gemetar kenapa dia gemetar dia gemetar itu sebenarnya karena gemetar sebenarnya karena penghakiman Tuhan karena apa karena dia juga tahu bagaimana kelak tahu dia tahu dia dia gemetar bagaimana kelak tidak ada peristiwa dalam berita jadi dari situ kita bisa melihat dia itu takut akan penghakiman Tuhan kenapa karena hidupnya tidak benar tidak mau mengikuti peraturan kehendak Tuhan maka dia penghakiman benar kita tidak ada perbuatan kita sebenarnya maka perbuatan juga akan gemetar sama setersiap 1 Yohanes 4 ayat 17 1 Yohanes 4 ayat 17 1 Yohanes 4 ayat 17 dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita mempunyai keberanian kecayaan pada hari pengakiman sama seperti yang ada di dalam dunia ini kita bisa lihat kalau kita itu benar punya perbuatan punya iman dan punya perbuatan kita itu tidak akan takut terhadap penghakiman maka di dalam kasih tidak ada ketakutan di dalam 17 sudah sama karena percaya tidak ada penghakiman tidak takut terhadap penghakiman nah iblis dia hanya percaya tetapi dia tidak punya perbuatan yang baik dia bertentangan dengan kehendak alam maka dia paling takut dia kita banyak sekali misalkan kasus Felix Paulus bicara tentang penghakiman dia takut kenapa karena jelas disitu kalau kita bisa melihat dalam kisah Rasul Pasal 24 kita lihat kisah Rasul Pasal 24 ayat 25 24 ayat 25 kisah 24 ayat 25 kisah para Rasul 24 ayat 25 tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata cukuplah dahulu dan pergilah sekarang apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau karena di ayat yang ke 16 sementara itu berharap Paulus akan memberikan uang kepadanya jadi artinya kenapa dia takut dia bilang cukuplah dahulu ketika Paulus bicara pengantiman dia gemetar sebenarnya tidak mau dengar tentang pengakiman kenapa karena dia peruk dia suka menerima suap artinya kalau dia suka menerima suap dia akan membela siapa membela orang di sini dia tidak membela orang yang mau membayar dia jadi artinya dia tidak ada perkuatan mungkin kalau yang lain mungkin dia bisa percaya tapi khusus itu buat dia takut dalam kehidupan kita kadang-kadang bisa seperti itu karena itu jangan sampai kita berbuat dosa berbuat yang baik sampai batas waktunya gak usah takut mau mati sekarang mau mati besok mau kayak gimana yang penting kita akan selamat karena iman itu yang menyelamatkan kita dengan berbuat justru kalau kita hari ini gak punya iman apalagi dalam kasus ini beriman tapi gak punya perbuatan itu yang kita takut mati kapan saja kita juga menakutkan makin lama kita gak mati-mati semakin menakutkan karena dosa kita makin tahu pengakiman Tuhan dari makin tidak berbelas kasihan maka serbas oleh karena itu kalau mau jalannya bagus ada pengharapan dan sebagainya ya kita udah hidup saja lempeng saja yang benar-benar saja dengan demikian kita perlu takut mati saudara kenapa karena kematian itu seperti yang Tuhan Yesus katakan pada penatua Yohan apa yang katakannya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan yang meninggal dalam Tuhan maka disitu ada kebetulan enggak justru itu adalah kebahagiaan karena Tuhan benar-benar memberikan makhluk kehidupan makhluk yang kekal malah itu yang dirindukan sebenarnya Paulus juga mengatakan sama aku didesak dari dua satu sisi dia pengen sebenarnya pengen pergi ke surga tapi dalam hal itu untuk memberi buah kepada jemaat dia pengen tetap ada di dunia jadi artinya kita bisa belajar juga sama Paulus kalau kita enggak mau mati pengen lama-lama tujuan kita hanya satu untuk menghasilkan buah yang baik nah itulah perbuatan sebenarnya yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan dengan demikian kita tidak akan mendapatkan penghakiman Tuhan justru Tuhan akan memberikan upah kepada kita setimpal dengan apa yang kita lakukan saudara kita lanjutkan ayat 20 silahkan dibaca ayat 20 yakobus 2 ayat 20 hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong jadi dikatakan oleh yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong saudara iman yang kosong ini iman yang seperti apa saudara saya salah pakai slide harusnya ada slide satu lagi yakobus pasal 2 ayat yang ke oh betul iman yang kosong adalah seorang dari kalangan mereka ini yang tercadar di dalam itu 1 ayat 12 hingga 4 seorang dari kalangan mereka nabi mereka sendiri pernah berkata dasar orang kereta membohong binatang puas pelahap yang malas kesaksian itu benar karena itu tenggolah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak laki mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari iman jadi iman yang kosong itu itu sama dengan kata pelahap yang malas yang malas yang kosong itu hanya diam saja dia tidak melakukan apapun menganggur tidak mengambil sesuatu jadi hanya diam saja mungkin hanya bengong saja itu adalah iman yang kosong artinya dalam kasus ini tidak ada perbuatan sama sekali seperti orang tidak ada kerjaan pengangguran orang malas pun juga sama jadi artinya ya sudah tidak ada sesuatu yang dia kerjakan meskipun dia sebagai umat pilihan Allah sebagai umat Allah dia juga sudah hanya berleben maka orang bilang itu Kristen KTP saja jadi tidak ada perbuatannya saudara maka dalam kasus ini dalam titis pasal 1 dikatakan ya karena itu tegolah mereka dengan tegak supaya mereka menjadi sehat dalam iman artinya mengacui kepada orang yang iman yang kosong tadi adalah iman yang tidak sehat mereka kenapa kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya misalkan ayat yang ke 10 dan 11 silahkan dibaca itu 1 ayat 10 dan 11 itu 1 ayat 10 karena sudah banyak orang hidup tidak tertib terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran 11 orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajahkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan kita lihat orang seperti itu tadi tidak ada kerjaan kalau di era sekarang sebutannya apa tukang nyinyir jadi ngomong ngomong doang tapi tidak ada exit tidak ada perbuatan mereka katakan pelahat yang makas maka tegorlah mereka itu dengan keras supaya imannya itu kembali imannya itu sehat jadi tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran kadang-kadang di gereja suka ada jadi pekerjaan kurang tapi ngomongnya luar biasa berkelimpahan jadi gak habis-habis ada aja topiknya ada aja yang dibahas itu berseri jadi kita bisa lihat bersama-sama orang-orang yang seperti itu tadi sebenarnya bersalah di depan bukan kalau kita adalah orang yang punya kategori demikian kriteria demikian maka kita harus bertobat kita harus mengingatkan diri kita sendiri kita harus menegur diri kita sendiri sehingga iman kita itu sehat mending yang tadi banyak diam saja tapi dalam artian kita bekerja malahnya Tuhan segirjatnya banyak hal kalau kita ngomongin masalah bisa saja sampai kiamat mungkin ada aja topiknya dan itu tidak menghasilkan apa-apa justru sebaliknya kelak semuanya akan diperhitungkan termasuk perkataan kita perbuatan kita kalau benar-benar didapatinya habis deh ya dari kira itu hari ini kita udah belajar saja dalam hal ini satu sisi lebih bagus sebenarnya kondisi ini pandemi ini satu sisi bagus itu belajar bercermin karena bisa tidak ngumpul-ngumpul kebaktian online semua yang ngomong juga terbatas itu sebenarnya masalah untuk kita bercermin berevaluasi diri sehingga kita hanya bisa melakukan apa mungkin yang menjadi tugas dan yang dipercayakan gereja kepada kita kalau kita kerjakan itu dengan sepenuh hati tentu Tuhan akan angkat obi kepada kita dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita kita lihat ayat yang ke-26 silahkan baca ayat 26 yakobus 2 ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati jadi dikatakan ada iman yang mati saudara jadi iman yang mati itu seperti apa jadi iman tidak dapat hidup dan aktif tanpa adanya perbuat jadi sebagaimana tubuh tidak dapat hidup dan aktif tanpa roh andain ini kalau kita lihat mayat aja mayat yang tidak ada roh maka tubuhnya tidak bisa berkata kepalanya tidak bisa geleng-geleng tangannya tidak bisa melambai tapi kalau ada mayat itu pasti ada roh berapa rohnya tapi roh jahat atau apa ya disusupnya dimasukin tapi harusnya kalau tidak ada roh mau baik mau jahat sebenarnya dia tidak akan dapat hidup bahkan dia tidak aktif nah demikian juga iman yang mati kalau iman itu tidak ada perbuatan maka dia tidak hidup dan tidak aktif jadi sebagaimana roh menghidupkan tubuh dan pekerjaan menghidupkan iman atau boleh dikatakan perbuatan itu menghidupkan ya Tuhan Yesus pernah kasih contoh ya iman itu seperti hiji sesawi dia jadi kecil makan yang terkecil dia bisa menjadi besar nah kita berharap tidak demikian artinya apa kenapa bisa jadi besar karena hidup kalau dia tidak hidup maka tidak ada pertumbuhan karena ada hidup ada pertumbuhan ada buah dari sini kita belajar maka kalau kita ini hidup iman kita hidup maka dia akan mengeluarkan buah dan buah itu tentu harum bagi Allah nah itu kalimat tapi Yaakobus juga mencatat hal lain ini ilustrasi saya bilang iman tanpa perbuatan misalkan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyal tapi iya tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tutunya apakah gunanya itu demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada akhirnya dalam tapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjadi tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan perbuatanmu kepadamu imanku dari perbuatan perbuatan jadi jelas disini artinya harus ada action kalau enggak ini ngomong doang selama jalan kain panas makan sampai kenyal tapi dia tidak memberikan apapun yang menjadi keperluan jadi enggak ada gunanya seolah dia berbelas kasihan tapi sebenarnya dia tidak pernah merealisasikan belas kasihan itu kepada orang yang mendudukan contoh lain misalkan saja kalau dulu mungkin ada tatap muka kadang-kadang mungkin ada jemaat bercerita wah itu si apak kasihan malam-malam jalan rumahnya jauh lagi kadang-kadang harus naik pasulnya sampai tiga kali kalau saya kata mungkin pulang gereja malam enggak ada temen kita terus saja mengulang-ulang skenario cerita itu tapi tanpa membantu apapun itu sama saudara atau mungkin dalam lingkup kita keluarga saudara kasihan ya papa kita ya sudah tua di rumah terus dari subuh sampai di rumah terus kitanya ya seringkali jalan-jalan tapi kita enggak berajak bohong juga saudara jadi kita hanya seolah-olah berbelas kasihan tapi tidak pernah kecuali kita nawarin dia enggak mau ya artinya kita benar-benar mau ajak tapi kalau tawaran juga kakak ada esen juga enggak ada terus aja kita bilang kasihan kasihan enggak ada gunanya itulah iman tanpa perbuatan jadi banyak hal yang mungkin bisa terjadi mungkin kita besok atau apa kita juga dengar lah di gereja oh si itu oh si dia dan lain sebagainya kalau kita punya dan kita mengatakan keperluan sebenarnya kita bisa bantu sehingga ya itu benar-benar iman itu terhujud dan dia tentunya pasti juga merasa ya disayangi dia merasa mungkin menjadi bagian di dalam keluar gereja isus jangan sampai gara-gara ini bantu doa bantu doa bantu doa terus tapi enggak pernah ada actionnya jadi dari sini kita bisa belajar ya iman itu kalau tanpa perbuatan kira-kira gambarannya seperti ini nah kalau kita lihat selanjutnya di ayat 21 dan 25 saya mencelok-mencelok ya karena memang enggak terstruktur dengan baik jadi saya harus bagi-bagi sendiri jadi ada dua orang yang disebutkan oleh yakubus sebagai orang yang memiliki orang yang beriman yang memiliki perbuatan yang pertama tentu bapak abraham jadi dikatakan ayat 21 bukankah abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan isang anaknya di atas besok ya kalau kita ingat di dalam roma sebelum disunat dia itu dibenarkan tapi justru di dalam yakubus nah pada tanah ini di judul temanya juga dari jadi dibenarkan karena perbuatannya karena ketika ia mempersembahkan isang jadi dalam maksud ini ya tentu setelah disunat jadi artinya sebelum dan sesudah dia harus kerjakan maka kalau mengacui ini berarti kita juga sama karena kita udah dibenarkan disujikan dan dikubuskan pada waktu baktisan kita itu disebut sebagai dibenarkan karena ini tapi karena kita masih hidup kita harus melanjutkan proses itu saudara jadi proses itu gak boleh putus harus berkelanjutan dan terus berlangsung sampai akhir kehidupan kita berarti kurangnya apa dalam hal ini artinya perbuatannya nah demikian juga rahap disitu D25 dan bukankah demikian bukan rahap pelacur itu dibenarkan dibenarkan karena perbuatan perbuatan ketika yang menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain jadi kita bisa melihat rahap ya pelacur secara teori apalagi dia orang keanaan tentu tidak bisa tapi Alkitab juga mencatat dia itu percaya kepada Allah dia juga percaya bahwa Allah akan menyerahkan kamu akan menaklukkan dan dia berbuat sesuatu dalam hal ini menolong para penyintai sehingga mereka bisa lolos ke jalan lain jadi ada imannya sebenarnya ada perbuatan maka lagi-lagi kitab bukan bukan hanya iman tetapi ada perbuatan nah ini sama dalam kehidupan kita nah ini kesimpulannya jadi Yesus pun juga mengatakan hal yang sama ini ayat klasik ini sering dipakai oleh gereja umum Yohanes Masal 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengharumkan akan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dimasak melainkan beroleh iman ini ada iman nah perbuatannya di ayat 36 di pasal yang sama barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup tapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di anak nah taat inilah adalah perbuatannya maka kalau hanya percaya tidak tak dia tidak akan melihat melainkan dia akan melihat murka Allah tetap ada di atas maka kita hari ini dua-duanya ini harus balance harus jalan sama-sama harus seiring berjalan sampai kapan sampai akhir kehidupan kita kalau kita sudah lulus dua hal ini lagi kita tidak penekuan karena kita akan melihat hidup yang kekal kita akan melihat Tuhan tinggal bersama para luhur dan kita juga tinggal makan duduk bersama-sama dengan mereka di dalam kerajaan Allah kita akan menikmati kehidupan kekal yang baik akhirnya Tuhan Yusus memerkati Bapak Ibu Ransudar Semu Amin Terima kasih